Selanjutnya, rombongan dan rem 181 Peraja Viratama Sorong, Papua Barat terlibat kontak senjata dengan kelompok separatis teroris di Kabupaten Maibret, Papua Barat. Sementara Coki Pardede dikirim ke RSKO Jakarta untuk jalani rehabilitasi. Selengkapnya di News Flash. Dengan pengawalan ketat anggota Satres Narkoba Polres Tanggerang Kota, Komika Coki Pardede dibawa ke mobil untuk dikirim ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Jakarta. Coki akan menjalani penyembuhan ketergantungan obat setelah permintaan asesmen rehabilitasi dari pihak keluarga dikabulkan polisi. Jadi baik, malam ini kita lakukan rehat karena sebenarnya ada permohonan untuk pengadilan rehabilitasi. Jadi kita ketahui dalam perkara ini, semua teman-teman juga sudah paham bahwa dalam perkara ini, si Coki adalah pengguna ya. Kau tunjukin dulu barangnya lah. Sebelumnya, Komika Reza Pardede atau yang tenar dengan nama panggung Coki Pardede panik saat digerebek petugas Sat Narkoba Polres Metro Tanggerang di rumahnya di kawasan Cisauk, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dari penggerebekan ini, polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah gram yang disembunyikan dalam sebuah kota kecil. Kemudian dari hasil pengembangan, polisi menangkap pemasok narkoba bernama Welly di sebuah apartemen kawasan petukangan Jakarta Selatan. Dari tangan wanita ini, polisi mencita beberapa barang bukti diantaranya alat hisap sabu alias bong. Inilah video detik-detik saat pasukan gabungan TNI dan Polri terlibat kontak senjata dengan kelompok separatis teroris di distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Kontak senjata ini terjadi saat rombongan dan rem 181 Raja Viratama Sorong Brikjen TNI Indra Heri yang dikawal pasukan Rider 762 Virayuda Sakti serta sejumlah personil Primo Polda, Papua Barat menempuh perjalanan menuju pos pengamanan di Kampung Kamat Distrik Aifat Timur Tengah. Beruntung, seluruh pasukan gabungan yang disergap kelompok separatis teroris tersebut bisa selamat tanpa ada luka sedikitpun. Hingga kini pasukan gabungan masih memburu para anggota kelompok separatis teroris yang menyerang pos ramil persiapan Kodim 1809 Maibrat di Kampung Kisor, distrik Aifat Selatan yang menewaskan empat prajurit TNI. Memasuki hari ke-8, tim penyelamat Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam masih berupaya mengevakuasi harimau Sumatera yang konflik dengan manusia di desa Teluk Lanus, kecamatan Sungai Apitsia, Kriau. Petugas bahkan meletakkan tiga ekor kambing untuk memancing harimau keluar dari persembunyiannya. Dari penelusuran diduga harimau yang berkeliaran di kawasan tersebut lebih dari satu ekor. Balai Besar KSD Areo menduga, harimau Sumatera yang membangsa korban merupakan individu yang sering muncul di mes pekerja sejak tiga bulan terakhir. Guna menghentikan konflik dengan manusia, harimau Sumatera di desa Teluk Lanus ini akan dievakuasi ke kawasan konservasi yang jauh dari aktivitas masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.